Assalamualaikum sahabat kuliner Bakso siapa sih yang gak suka dengan bakso? Hampir semua orang suka Mulai dari usia muda Bahkan anak-anak sampai orang dewasa Juga pasti akan menyukai bakso Nah, kali ini saya akan demokan Cara membuat bakso ikan Karena biasanya kan bakso sapi ya Bakso sapi sudah ada di video kami yang lalu Dan sekarang ini bakso ikan Hasilnya tetap kenyal dan bagus Istilahnya tuh homemade Tapi enak banget dan bisa dijadikan Untuk salah satu varian bisnis Anda Bahannya adalah daging ikan tenggiri halus Kemudian kita gunakan garam Lalu bumbu penyedap rasa Kita siapkan juga ini baking powder Atau soda kue Lalu ada lada halus Kemudian digunakan ada minyak Ada putih telur Dan ini tepung tapioca Atau tepung tapioca Satu lagi yang harus kita siapkan adalah As batu Masukkan daging ikan tenggiri halus Bisa juga digunakan daging ikan tenggiri Yang dipotong dadu Juga gak apa-apa Dalam keadaan dingin Nah sahabat kuliner Ini kalau kelihatan kok banyak Ya padahal di resep cuma 250 Ini saya membuat dua resep Kemudian es batu Terima kasih telur Terima kasih telur Terima kasih telur Terima kasih telur Sekarang kita masukkan Tepung Masukkan tepung sagu ya Lalu ada baking powder Lanjutkan kita proses lagi Sekarang kita beri dengan putih telur Putih telur kita masukkan Kita proses lagi Kita cek adonannya Ini ya masih cukup kenyal Kalau misalnya dirasa terlalu lembek Bisa kita tambahkan Tepung tapioca-nya Sampai buat mali lipat juga boleh ya Kita tambahkan sedikit minyak Nah adonan sudah cukup Bisa kita bentuk menjadi batu Kita ambil satu genggam adonan Nah dia langsung mengapung Kalau kita membuat bakso sapi Digunakan air mendidih tanpa api Di bakso ikan ini Justru kita gunakan air es Nah ini harus didiamkan Di dalam air es ini Selama 2-3 jam Supaya dia kencang ya Kemudian baru kita rebus Sampai matang Tanda matangnya adalah mengapung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!